Takjil berupa gorengan dengan bumbu kacang yang pedas asam Mirsa kini menjadi takjil khas Cimahi Gorengan bacol menjadi buruan warga di Cimahi Untuk dijadikan menu berbuka puasa Berada di depan pasar antri Cimahi Pedagang bala-bala, gehu, cireng, cocol atau bacol Diserbu warga Cimahi, Bandung, Padalarang, bahkan hingga Jakarta Menjelang waktu berbuka puasa tepatnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Lapak penjual bacol tersebut pun sudah diserbu para pembeli Pasalnya gorengan tersebut bukan sembarang gorengan pada umumnya Bacol memiliki keunikan Mulai dari ukuran yang kecil dan murah Ditambah dengan adanya bumbu kacang asam manis pedas Yang menjadi khas bacol Para pembeli yang rata-rata warga Cimahi mengakui Yang membedakan bacol dengan gorengan lain Berada pada bumbu cocol dengan ciri khas asam jeruk nipisnya Selain itu, saat Ramadan ini Bacol menjadi idola dijadikan menu takjil Ini beli bacol buat takjil Kalau bacol ini emang adanya atau setiap bulan puasa atau hari bulan biasa juga ada? Bulan biasa juga ada, cuma kalau buat puasa itu lebih menyenangkan juga buat takjil Ini beli bacol buat menu apa? Buat luar Buat tak Bagaimana rasanya gimana? Udah pernah nyobain? Bagaimana rasanya? Sementara itu bagi penjual bacol, Iren Jaya Di bulan Ramadan ini tentunya menjadi berkah buat ia bersama bisnis bacolnya di Cimahi Meski demikian, akibat adanya pandemi seperti saat ini Ternyata berefek pada omsetnya yang mengalami penurunan sebesar 20% Bacol kini menjelma menjadi salah satu kuliner khas kota Cimahi yang tak boleh dilewatkan di kala bulan suci Ramadan Hanya cukup merogoh kocek 2.000 rupiah saja Sudah bisa merasakan nikmatnya bacol yang terdiri dari satu bala-bala, satu gehu dan satu cireng Plus bumbu yang menggoda selera Untuk bulan suci Ramadan saat ini, kiosk bacol buka setiap pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat Algi Muhammad Gifari, Bandung TV